Halo pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada selamat siang apa kabar kalian di siang hari ini senang sekali saya Rahma dapat hadir kembali menemani kalian pada sore hari ini dalam acara bimbel bimbingan belajar untuk siswa sisi SMP kelas 8 ya Pak ya Oke dan tentunya Rahma berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran siang hari ini atau sore hari ini karena pembelajaran ini tentu saja berguna untuk kalian baik untuk di sekolah maupun untuk di ujian nanti ya Pak ya Nah baiklah hadir di studio Bapak Wargito SPD beliau adalah guru SMP Negeri 5 Bandar Lampung dan hari ini kita akan membahas tentang degrees of compression ya sebelum kita mulai kita dengarkan dulu yang satu ini jadi jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua Arden Radio Arden Radio Kamu yang mengganggam hatiku Kita takkan mungkin terpisahkan Biarlah terjadi Apapun yang terjadi Aku yang tak bisa melepaskan Kamu yang memiliki hatiku Walau mungkin terlalu cepat Bagi kita berdua Untuk mengatakan Selamanya kita akan bersama Melewati segalanya Dapat pisahkan kita berdua Selamanya kita akan bersama Takkan ada keraguan Kini dan nanti percayalah Aku takkan bisa melepaskan Kamu yang mengganggam hatiku Walau mungkin terlalu cepat Bagi kita berdua Untuk mengatakan Selamanya kita akan bersama Selamanya kita akan bersama Takkan ada keraguan Kini dan nanti Percayalah Percayalah Tidak 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 Nah Gimana kabarnya Pak Alhamdulillah Sehat Baik Insang Gema Edukasi Kita mulai Setelah Pak Gito untuk memberikan Penjelasannya Mengenai Degrees of Compare Silahkan Pak Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahma Yang sudah memberikan kesempatan kepada saya Baiklah, insan edukasi yang berbahagia Pada sore hari ini saya akan menjelaskan materi tentang degrees of comparison Atau dalam bahasa Indonesia yaitu tingkat perbandingan Dalam bahasa Inggris itu ada There are three kinds of degrees of comparison Maksudnya ada jenis tingkat perbandingan Yang pertama yaitu There are positive degrees, comparative degrees, and superlative degrees Positive degrees mean here Maksudnya tingkat perbandingan dalam positive degrees Yaitu terjadi ketika kita akan membuat suatu kalimat Yang dalam kenyataannya sebenarnya kita tidak perlu membandingkan Atau in English positive degrees occur when we make a statement of fact without comparison Maksudnya perbandingan Maksudnya perbandingan tapi dalam hal ini sebenarnya hal yang dibandingkan itu sama saja Oke, nanti saya disini akan menjalankan satu per satu Dan nanti akan langsung, oke lah kalau gitu saya langsung kasih contohnya Di sini, for example, as positive degrees Contohnya begini Vivi is as tall as lala Ini artinya, ini contoh dalam kalimat Vivi is tall as lala Nah ini kan artinya begini Vivi itu tingginya sama dengan lala Nah beda dengan degrees of compression yang lainnya Itu tingkat perbandingan Hal yang dibandingkan itu jelas sekali Tapi kalau dalam positive degrees ini Ini kan boleh dibilang itu tadi Ini hanya sebagai perbandingan saja gitu ya Terus another example Contoh yang lainnya yaitu Mia is as beautiful as Kinan S disini diartikan sama dengan Jadi Snya disitu sama dengan Snya itu diartikan sama dengan Karena Bu Rahma kalau dalam kita belajar bahasa Inggris itu Satu kata itu bisa banyak arti Tapi kalau dalam degrees of compression disini S ini diartikan sama Seperti contoh tadi itu Vivi is as tall as lala Itu diartikan sama dengan lala Berarti dia tingginya sama Artinya tingginya sama dengan lala Seperti yang nomor dua tadi As a beautiful Itu berarti cantiknya itu sama Jadi bisa ditarik kesimpulan Dalam positive degrees ini Kita menggunakan Kalau istilah matematika itu rumus Atau in English itu The pattern The pattern Dalam Vivi Vivi itu Subject Vivi itu sebagai Subject Terus Tall Tall itu Adjektif Adjektif Terus Terus Ditambah lagi Plus S lagi Terus And then Plus Subject lagi Jadi seperti tadi Vivi is as tall as lala Itu Terdiri dari Subject Subjectnya yaitu Vivi Terus Is Is disini to be Nah terus yang Patennya ini Yang bakunya ini Ini S nya Burang maya Jadi S nya itu harus selalu dipakai Diikuti Selalu pakai S itulah Kalau Vivi Subject itu kan Macem-macem ya Vivi Terus Tapi kalau S itu Nah terus S Adjektif Adjektif itu juga kan Beda-beda gitu ya Kan tadi cuman Sebagai salah satu contoh aja Tall Tapi kan Ya seperti tadi Beautiful Nah itu Bisa banyak lah Adjektif ya Insan Edukasi Edukasi Mungkin Udah paham lah Apa itu Macem-macem Dari Adjektif Nah itu Bisa berubah-ubah Terus Ditambah lagi S lagi S nya itu dua kali Setelah Adjektif Atau adverb Terus Terakhir Plus Lala Nah itu Oke Ini rumus ini harus Harus dimengerti ya Pak Ya Karena Kalau dalam Ya Sama seperti Bahasa Indonesia Kalau dalam penulisan Dalam writing Itu Kita harus Benar dalam penulisannya Gak boleh Ya artinya Dari Ya cuman Kalau dalam bahasa Inggris Titik koma itu Kalau untuk Pembuatan kalimat Seperti ini Gak Serumit Bahasa Indonesia Ya gak serumit Gak serumit Dalam bahasa Indonesia Yang penting Tapi itu tadi Rumusnya itu Harus Diingat Harus tepat Seperti S tadi Terus Kata Subject nya Itu Letaknya Harus dimana Dimana Kalau dalam Kalimat itu kan Subject itu kan Selalu ada di depan Tapi kalau dalam Degrees Of compression ini Ini bisa jadi Subject nya itu ada di Belakang tadi Bisa Bisa membedakan ya Untuk Degrees ini ya Pak ya Maksudnya bisa membedakan Artinya kalau yang biasanya Umumnya Subject itu selalu di depan Sementara untuk Degrees ini Dia bisa saja Di belakang Gitu loh Iya Kalau kita udah paham Formula nya tadi The pattern tadi Ya Insan edukasi Pasti udah bisa paham Oh ini Ini walaupun di belakang Ini maknanya sebagai Subject Gitu Ini Gak harus subject itu Di depan Ya Memang Ya pada umumnya Memang ya Namanya subject itu Di awal kalimat Tapi kalau Dalam pengecualian di Degrees Tingkat perbandingan itu Bisa saja Ya bisa saja Ada di belakang ya Pak ya Ada di belakang Ya Oke The next Untuk selanjutnya Yaitu Komparatif Degrees Komparatif Untuk selanjutnya Komparatif Degrees Tadi kan Di awal Udah Saya jelaskan Bahwa Degrees Compression itu Ada tiga Yang pertama Yaitu Positive Degrees And then Komparatif Degrees And The last Terakhir Yaitu Superlative Degrees Oke We will Explain about Komparatif For the second Degrees Of compression Komparatif Degrees Here Mean Degrees Occure When we compare To think Place Or person Jadi Maksudnya Di sini Kalau Komparatif Degrees Ini Ini lebih Lebih jelas Bu Rahma Dalam Kita Membandingkan Suatu Hal Seperti yang Saya Katakan tadi Occure When we compare We compare To think Place Or person Jadi maksudnya Kita Membandingkan Dua Things Things itu Maksudnya Benda Terus Place Place itu Place itu Place itu Bisa juga Benda Tapi Yang Maksud Di sini Place Ini Tempat Kalau Tadi Things Benda Di sini Lebih Spesifik Misalnya Glass And then Is Glass Nah itu Di situ Things Ini Bendanya Di situ Tapi Kalau Place Insan edukasi Tahu Place Itu kan Namanya Tempat 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 Itu kan Juga Termasuk Kedalam Kategori Benda Ini Lebih Spesifik Lagi And then Person Person Juga Ya Person Juga Seperti Itu Person Itu Termasuk Benda Juga Sebenarnya Kalau Dalam The Gris Of Compression Itu Intinya Membandingkan Benda Membandingkan Benda Di sini Tapi Bendanya Mungkin Lebih Spesifik Oke Insan edukasi Coba Kalian Perhatikan Contoh Dalam Komparatif Degris Di bawah Ini Dalam Komparatif Degris Ini Juga Yang Harus Diingat Itu Tadi Itu Bu Rahma Formula Tadi Rumusnya Harus Diingat Terus Rumusnya Juga Harus Tepat Mungkin Kata Bu Rahma Gak ada Salahnya Insan edukasi Harus Mencatatnya Biar Enggak Keliru Biar Biar Enggak Lupa Membedakan Mana Yang Positive Degris Komparatif Degris Super Latif Degris Dalam Komparatif Degris Ya Tentu Ya Maksud Saya Di sini Pattern Atau Rumusnya Ya Tentu Dalam Semua Kalimat Itu Semua Diawali Dengan Subjek Itu Tadi Ya Yang Perlu Insan edukasi Ingat Ya Dalam Komparatif Degris Yang pertama Yaitu Di sini Bedanya Ada Di sini Ya IR IR And Then Itu penggunaan Kata kerja pak Enggak Ini masih Masih kata Dalam Itu tadi Benda Benda Adjektif Oh Benda Bentuk Adjektif Iya Jadi Yang selain Benda itu Yang Kita bandingkan Juga di sini Ada I'm so sorry I forget To explain About the Adjektif Tadi Jadi Ya Kita Selain Benda tadi Kita juga Membandingkan Adjektif Dan adverb Itu juga Selalu Itu bu Dalam Tiga Degrees Compression Itu tadi Dalam Tiga Perbandingan Itu Adjektif Dan adverb Itu Itu selalu Melekat Itu bu Kalau dalam Kalimatnya Bagaimana pak Oke Dalam kalimatnya Misalnya Seperti ini Tadi The pattern Pertama Yaitu Subject Terus To be Nah Terus Dalam Komparatif Degrees Ini Adjektif Atau Adverb Plus Er And then Plus Den Nah Ini Bedanya Di sini Dalam Dengan Positive Degrees Tadi Dengan Positive Compression Tadi Disini Ada Er Plus Den For Example Subject 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 Is Of Is Of To You I Mean There Are Many Subject I Will Give You Example In This Sentence Like This Sandi Is Taller Than Bagus Sandi Is Taller Than Bagus Ini Artinya Disini Sandi Lebih Tinggi Daripada Bagus Terus Bagus Terus Contoh Yang Kedua Bimbi Is Higer Than Sindi Bimbi Lebih Tinggi Daripada Sindi Ya Itu Ibu Rahma Dalam Komparatif Comparation Tadi Terus Ada Juga Dalam Komparatif Ada Ada Maksud Saya Ada Dua Rumus Ada Dua In English There Are Two Patterns In Komparatif Degrees Mungkin Untuk Komparatif Degrees Saya Rasa Cukup Disini Nanti Kita Akan Lanjutkan Kembali Tasi Berikutnya Baik Baik Pendengar Radio Gema Edukasi Kita Rehat Sejenak Dan Setelah Ini Nanti Kita Kembali Lagi Membahas Masih Tentang Decrease Of Comparation Dengan Kemana-mana Tetaplah Bersama Kami Di Radio Gema Edukasi Berbagi Ilmu Untuk Semua Ada Ruang Hatiku Yang Kau Temukan Sempat Aku Lupakan Kini Kau Sentuh Aku Bukan Jatuh Cinta Namun Aku Jatuh Hati Kutepikat Pada Tutumu Aku Tersihi Cium Tergagum Pada Pandangmu Caramu Melihat Dunia Ku Harap Kau Tahu Bahwa Aku Terinspirasi Hatimu Ku Tak Harus Memilikimu Tapi Bolehkah Ku Selalu Didekat Terimu Ruang Hatimu Kini Kau Sentuh Aku Bukan Jatuh Cinta Namun Aku Jatuh Hati Ku Terpikat Pada Tentu 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 Aku Tersihi Cium Tergagum Pada Pandangmu Jalammu Melihat Tentu Ku Harap Kau Tahu Bahwa Terinspirasi Hatimu Ku Tak Harus Memilikimu Tapi Bolehkah Ku Selalu Didekat Kamu Katanya Cinta Memang Banyak Bentuknya Aku Tahu Pasti Sungguh Aku Jatuh Hati Tentu 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 Tergagum Pada Pandangmu Caramu Melihat Dunia Ku Rap Kau Tahu Bahwa Ku Berinspirasi Hatimu Ku Tak harus memilikimu Tapi bolehkah aku selalu Tidakkanmu Tapi bolehkah aku selalu Tidakkanmu Anda sedang mendengarkan acara Bimbel Bimbingan belajar Di Radio Gema Edukasi Berbagi ilmu untuk semua Masih dari Jalan Dr. Andat Swarsito Nomor 72 Teluk Betung Bandar Lampung Radio Gema Edukasi Berbagi ilmu untuk semua Dan kita masih dalam acara Bimbel Bimbingan belajar Untuk siswa-siswi SMP Kelas 8 Dan kita membahas bahasa Inggris Tentang degrees of cooperation Dan bagaimana kalian masih tetap setia bersama kami? Terima kasih ya Kalian masih setia untuk mendengarkan Dan melanjutkan program acara Bimbel ini Dan mudah-mudahan ini bermanfaat Baik Pak Gito silahkan untuk melanjutkan kembali Sesi kedua ini Silahkan Oke Thank you Kita lanjutkan Insan edukasi Kita lanjutkan Tentang degrees of cooperation Kita Sampai ke Tingkatan yang kedua Atau comparative degrees Tadi Dalam Seperti yang sudah saya katakan tadi Dalam comparative degrees ini Ada There are two patterns in comparative degrees Ada Ada dua Cara Atau ada Kalau dalam istilah matematika Ya mungkin ada dua romus Dalam comparative degrees Yang pertama Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Terus Yang kedua Kita menggunakan More Kita menggunakan more More disini Ya As Like usually As Commonly Seperti pada umumnya More ini disini diartikan juga Lebih More itu lebih ya More itu disini Diartikan lebih ya Sama dengan Arti pada umumnya Burahma ya Tapi kalau seperti S tadi itu kan Disini nih Diartikan sama dengan S itu kan Kalau bisa juga Diartikan seperti Tapi kalau dalam Degrees of cooperation disini kan Sama dengan Sama dengan Nah Tapi kalau Dalam comparative degrees ini Dalam comparative Ya Comparative degrees ini More itu Like as Commonly ya Sama dengan seperti Arti pada umumnya More itu diartikan lebih Terus Jangan lupa Kalau dalam comparative degrees ini Selalu diikuti dengan Then Agar Insan edukasi Agar insan edukasi Lebih mudah Membedakannya Ya Antara Tingkat perbandingan Yang pertama Dan kedua Dan nanti Yang ketiga Itu Kalau dalam Komparative itu Ada kata Dan Kalau Dia menggunakan Dan Itu pasti Ya It is Comparative degrees Terus Yang Sekedar mengingatkan Kalau S Kalau dia menggunakan S Ya itu berarti Positive Degrees Oke Untuk Untuk For example Ya To I mean Here I mean I mean To Next The next Pattern Ya We use more For example Here Wita Is more Diligent Than Lily Ya I repeat Again Wita Is more Diligent Than Lily Disini More diartikan Lebih Jadi Artinya Wita Lebih Pandai Atau Lebih Pintar Daripada Lily Dan Ini Sama Dengan The first Pattern Dan Ini Sama Diartikan Dengan Maksud Saya Dengan Rumus Yang pertama Tadi Diartikan Daripada Dan Daripada And Then For the Second Example Jimmy Is more Handsome Than Arga Jimmy Lebih Pintar I'm so sorry I'm so sorry Jimmy is more Handsome Handsome Itu lebih Ganteng Jimmy Is more Handsome Than Arga Jimmy Lebih Ganteng Daripada Arga Ya Mungkin Insan Edukasi Sudah Bisa Menyimpulkan Sudah Bisa Tahu Apa What is The pattern Of the Comparative Degrees Dari Contoh Yang I will Give you Just know Maybe you have Know About the pattern The Comparative Degrees The first Always We use subject In the first sentence Subject Wita Like This example Wita Subject Disini Is Wita And then Is 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 I mean Is adalah To be Terus Subject To be And then Don't forget To add More More And then Diligent Diligent Here As Adjective Diligent Yaitu Sebagai kata Sifat And then Don't forget We use Then Terus Jangan lupa Then Itu Ditambahkan Sebelum Lily Maksud Maksud Saya Disini Sebelum Subject Yang Ter Akhir I will Repeat Once Again Jadi Untuk The second Pattern Untuk Rumus Yang Keduanya Tadi Burah Maya Insan Edukasi Yaitu Subject To be Terus More And then Diligent As Diligent Itu Adjective Adjective Kata Sifat And then Then And The last Terakhir Yaitu Lily Lily As Subject Jadi Insan Edukasi Jangan Jangan Bingung Jangan Terkecoh Kok ini Subject Ada di Belakang Ini For Spesial Untuk Untuk Pengecualian Untuk Decrease of Compression Bisa saja Subject Itu Berada Di Belakang Oke For The last In Decrease of Compression Yaitu Yaitu Maksud saya Untuk Tingkat Perbandingan Yang ketiga Yaitu Superlative Degrease Superlative Degrease Superlative Degrease Apa itu Pak? Superlative Degrease Itu Kalau Istilah Kita Dalam Hal Artinya Perbandingan Itu Yang paling Super Superlative Superlative Itu Yang paling Super The best Oh Yang The best Yang The best Nggak ada Tandingannya Ya Benar Yang ada Yang nggak ada Tandingannya Atau In English Superlative Degrease Mean Occure When There is The best In more Than Two Things Please Or Person Are Involved Maksudnya Superlative Degrease Occure Terjadi Ketika There is The best Itu tadi Yang Insan edukasi Yang saya bilang Tadi Is The best Terjadi Ketika Di Dalam Kita Membandingkan Benda Atau Orang Atau Tempat Itu Ada Yang Lebih Ada Yang Tidak Tertandingi Ada Yang Lebih Hebat Yang Terhebat Oke I will Explain About The Superlative Degrease I will Give you Example Saya akan Memberikan Contoh About Superlative Degrease Mikhail Is The Tallest Student In His Class I will Repeat Once again Mikhail Is The Tallest Student In His Class Mikhail Murid Yang Lebih Toles Tinggi Toles Itu Lebih Tinggi Amso Sorry Toles Itu Paling Tinggi Ibu Rahma Toles Itu Paling Tinggi Kalau Lebih Tinggi Itu More Tadi Yang kedua Amso Sorry Beda Ya Beda Kalau Lebih Tinggi Paling Tinggi Itu Beda Ibu Rahma Makanya Ini Dia Dikategorikan Kedalam Super Latif Super Mungkin Insan Edukasi Bisa Bisa Menangkap Super Artinya Super Itu kan Bahasa Indonesia Juga Kalau Super Itu kan Berarti Tidak ada Tandingan Super Mungkin Untuk Lebih Untuk Lebih Gampang Mengingatnya Berarti Kalau Super Super Latif Itu Berarti Artinya Itu Tadi Dia Yang Lebih Yang Paling Mikkel Is Tallest Student In His Kelas Mikkel Adalah Murid Yang Paling Tinggi Di Dalam In His Kelas Di Dalam Kelasnya Terus Yang Kedua The Second Example Hanna Is The Pretty Girl In The Party Lebih Cantik Dibandingkan Paling 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 Cantik Di antara Yang datang Di antara gadis Di pesta Hanna Is The Pretty Girl In The Party Hanna Adalah Gadis Yang Paling Cantik Di Dalam Pesta Ingat Insan Edukasi Kalau Lebih Ada Juga Lebih Cantik Itu Masuk Kedalam Komparatif Degris Tadi Tapi Kalau Dalam Superlatif Ini Diartikan Paling 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 Semuanya Tergantung Kita Dalam Perbandingan Kalau Kita Membandingkan Itu Seperti Paling Cantik Paling Tinggi Atau Mungkin Paling Pinter Tapi Di setiap Penggunaan Kata Verbnya Itu Pakai S Ya Dalam Ini Dalam Adjektif Dalam Adjektif Yang kita Bandingkan Toles Asal kata Dari Tol Tinggi Kata Sifat Sifat Setiap Kata Sifat Itu Harus Diikuti S Betul Itu Burama Kalau Dalam Superlatif Itu Dalam Kata Sifatnya Tadi Adjektif Itu Harus Ditambahin Dengan Es Untuk Membedakan Itulah Betul Itu Burama Untuk Membedakan Itulah Superlatif Jadi Dalam Superlatif Juga Ini Ada Dua Pattern Ada Dua Romus Selain Harus Menggunakan Es Tadi Yang Burama Bilang Ya Est Ya Est Itu Tadi Yang Keduanya Menggunakan Kata Demos 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 Itu ya Hampir sama Dengan Paling Demos Oke Saya Kasih Contoh Untuk Yang The Second Pattern Misalnya Contohnya Begini Bali Is The Most Beautiful Island In Indonesia Bali Is The Most Beautiful Island In Indonesia Bali Adalah Kota Yang Paling Cantik Atau Indah Nah Ini Disini Beautiful Yang Seperti Awal Tadi Saya Sampaikan Burama Kalau Dalam Bahasa Inggris Ini Satu Kata Itu Bisa Banyak Artinya Jadi Kadang-kadang Kita Mengartikannya Kalau Tidak Sesuai Dengan Kalimatnya Gak Sesuai Jadi Kita Mengartikan Kata Itu Harus Sesuai Dengan Kalimatnya Artinya Hal Atau Apa Yang Sedang Kita Bahas Mungkin Istilahnya Fleksibel Artinya Seperti Ya Burama Gak Salah Insan Edukasi Gak Salah Kalau Kita Ngartikan Beautiful Cantik Tapi Kalau Untuk Misalnya Seperti Tadi Yang Contoh Tadi Bali Is The Most Beautiful Island In Indonesia Bali Adalah Kota Yang Paling Cantik Atau Pulau Yang Paling Cantik Indah Di Indonesia Itu Memang Gak 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 Salah Tapi Memang Cuman Kurang Tepat Untuk Anak Elementary School Atau Untuk Anak SMP Kita Harus Benarkan Juga Berapa Kalau Mereka Mengartikan Seperti Itu Tapi Kalau Untuk Level Misalnya Untuk Senior High School Apalagi Untuk SMA Apalagi Untuk University Kalau Mereka Mengartikan Seperti Itu Kayaknya Harus Kita Kasih Tanda Tanya Besar Beautiful Kan Disini Bisa Diatikan Yang Banyak Tepatnya Lagi Bali Is The Most Beautiful Island In Indonesia Jadi Yang Lebih Tepatnya Itu Tadi Bali Adalah Kota Pulau Yang Paling Indah Pulau Yang Paling Sinonim Indah Selain Cantik Mempesona Menawan Betul Itu Betul Bu Bu Rahma Kalau Diartikan Seperti itu Malah Tepat Bali Bali Adalah Pulau Yang Paling Indah Pulau Yang Paling Mempesona Di Indonesia Betul Itu Bu Rahma Jadi Beautiful Juga Diatikan Yang Paling Menawan Paling Mempesona Depend Depend On The Situation Depend The Sentence Tergantung Kalimat Jadi Tidak Sembarangan Untuk Mengartikan Sesuatu Sesuai Dengan Kalimat Betul Enggak Bisa Istilahnya Enggak Bisa Leterlek Enggak Bisa Kita Harus Berperdoman Pada Kamus Aje Oke Insan Edukasi Saya Rasa Itu Penjelasan Dari Saya Tentang The Of Comparation Kita Rehat Sejenak Jadi Istirahat Dulu Pak Gitonya Supaya Jangan Deg-degan Karena Masih Ada Beberapa Lagi Yang Nanti Akan Kita Sampai Kan Dadang Semua Tahu Ku Telah Ada Yang Punya Hati Ini Sudah Tak Lagi Available Available Sampai Sorry Brother You Are Not Available Jangan Mengaku Jangan Di Antara Diri 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 Aku Yang Single Yang Menanti Kekasih Hati An Kepasih Kau Kau Menghujan Sedari Dulu Terpestana Artiku Terima kasih. 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 Terima kasih.